Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengunjungi Pasar Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada Selasa 14 Desember 2021. Dalam kunjungannya Presiden juga menyerahkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung yang sehari-hari berjualan di Pasar Kertek. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara saat mengunjungi Pasar Kertek yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat. Kepala Pasar Kertek Nyuhono mengatakan bahwa pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap omset dan pendapatan para pedagang di Pasar Kertek. Pasalnya, omset mereka menurun hingga 50 persen. Bahkan pada tiga bulan pertama pandemi, para pedagang tidak bisa berjualan sama sekali. Dalam kesempatan tersebut, Nyuhono menyampaikan aspirasinya dan berharap agar pasar yang dibangun tahun 1995 tersebut bisa direvitalisasi dan dijadikan pasar tradisional ataupun pasar modern. Menurutnya, kondisi pasar saat ini sudah kurang baik karena banyak sarana dan prasarana yang rusak. Sementara itu, salah seorang pedagang warung Rahmawati mengungkapkan kegembiraannya karena pasar Kertek didatangi Kepala Negara dan Ibu Negara. Ia pun berharap pasar Kertek bisa semakin maju ke depannya. Tambahan modal tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang untuk mengembangkan usahanya yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mengwartakan.